Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rangdakari Hebat Jiwandan Kuah UMKM Maju Ciregon Baru Majeran dan Bermakata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Lugas TV Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore hari ini sahabat Lugas TV Kami menyambangi Kelurahan, kantor Kelurahan Randakari, Kecamatan Suwandan Kota Telgon, Provinsi Banten Dimana beberapa bulan Yang lalu kami Hadir di tempat ini Ada inovasi yang luar biasa Yaitu Membentuk pasar Rakyat tradisional Tingkat Kelurahan Tentunya kami mau lihat-lihat nih Seperti apa perkembangannya Ternyata nambah lagi Sahabat Lugas TV Inovasi-inovasi yang Dilakukan pihak Kelurahan Khususnya Pak Lura Dan saat ini saya dikelilingi nih Baikasih Lura Bu Lura juga ada Kebetulan ada Berkegiatan disini dan hadir disini Dan Salah satu Perangkat daripada tingkat Kelurahan Yaitu Dari organisasi kepemudaan Yaitu Karang Taruna juga ada Yaitu ketuanya Mungkin Sahabat Lugas TV satu-satu nih Kalau Pak Lura gak asing lagi nih Ke Sahabat Lugas TV ya Mungkin yang paling ujung dulu nih Boleh di Sahabat Lugas TV Memperkenalkan jabatannya di Lura Terima kasih Halo Sahabat Lugas TV Saya Endal Surada Kasih Pembangunan Kelurahan Randa Kari Dan Alhamdulillah Kita bersama-sama disini Untuk membangun Kelurahan Randa Kari Terima kasih Boleh lanjut nih Apa kita Silahkan ma Halo Assalamualaikum Lugas TV Saya Aminol Ajis Kasih Pemtibum Kelurahan Randa Kari Kami disini Akan membangun Bersama-sama Untuk kemajuan Kelurahan Randa Kari Oh luar biasa Kalau Pak Lura Udah kasih ya Oke Ibu Mungkin siapa-siapa Saya balikkan TV Ibu aja Oke Ibu Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Lura Kelurahan Randa Kari Semangat Salam Satu Boleh dianggir sebelah Ibu Lura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya Seirat sebagai Kasih PPM Dan insya Allah Selalu maju Serentak Bersama Pak Lura Dan kasih-kasih Terima kasih Lanjut Pak Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hidayatullah Atas nama Benahara Kelurahan Randa Kari Selalu mendukung Dan semangat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke yang paling terakhir Mungkin Yang milenial ya Dari Karang Torun Randa Kari Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Halo Lugas TV Saya Veggie Firdansa Dari Karang Torun Randa Kari Kami Karang Torun Randa Kari Siap membantu Menyukseskan Program-program Dari Pak Lurah Randa Kari Dari Pasar tradisional Dan pembangunan-pembangunan yang ada di Randa Kari Siap Kami siap membantu dan menyukseskan Pembangunan-pembangunan Baik di Randa Kari Maupun di Cilegon Oke Sahabat Lugas TV Bang Siap Wah semangat banget di sore hari ini Bang Bang beberapa bulan lalu kan kami datang bang Ada inovasi abang yang luar biasa Dan Masyarakat luar sangat merespon Inovasi yang abang lakukan di Keren Randa Kari Tadi Saya lihat bang Ada alat-alat Pemecah Singkong atau apa ini Mungkin sebelum kesana bang Boleh abang sampaikan Ke sahabat Lugas TV Perkembangan daripada Pasar yang sudah dibangun Dari ide inovasi dari Bang Amr Terima kasih Lugas TV Dimanapun berada Yang saya hormati Alhamdulillah Kelurahan Randa Kari Sudah membentuk Operasi khusus Untuk RT dan RW Mungkin ini satu-satunya Operasi RT dan RW Yang ada Di Bata Cilega 43 Kelurahan Dan mudah-mudahan Kelurahan-kelurahan yang lain Juga bisa Membuat inovasi Membentuk wadah Operasi Untuk RT dan RW Sehingga Memberikan Lebih kesejahteraan Kepada RT dan RW Nah dengan hal itu Kita Berinisiatif Membuat Sebuah Pasar Kenar Randa Kari Ke Anjar juga Agak jauh Ke pasar Kecamatan Yang di Cigading Juga agak jauh Maka kita Membuat Sebuah Pasar Tradisional Dan Alhamdulillah Semakin Setiap Buka Rabu dan Minggu Alhamdulillah Semakin Maju Untuk Untuk itu Juga kami Dari Kelurahan-kelurahan Punya Inovasi Bagaimana Untuk Meningkatkan UMKM Pertama Dari pasar Itu Yang kedua Kita memberikan Alat Alat Berupa Pencacah Singkong Pencacah Pisang Sukun Untuk Membuat Keripik Bermacam Rasa Tentunya Seperti itu Karena Niatan Untuk Membuat Sebuah UMKM Ini Lebih maju Sehingga Hasil Daripada UMKM Itu Bisa Dijual Di Pasar Terasional Dan Ini Sudah Terbukti Nyata Oke Sejauh Ini Alat Untuk Pencacah Ini Sudah Berapa Unit Ini Kita Baru Kebeli 8 Sesuai Baru Kebeli Artinya Nanti Nambah Doang Oke Bang Moj Ijin Untuk Pengembangan Pasar Terasional Ini Tentunya Kan Disini Ada Perusahaan Perusahaan Industri Bang Ada Enggak Langkah-langkah Daripada Pihak Kelurahan Bagaimana Untuk Pihak Industri Bisa Menyumbang Atau Seperti Apa Untuk Lebih Nyaman Sekarang Udah Nyaman Tapi Lebih Nyaman Lagi Pasar Ini Ada Enggak Langkah-langkah Seperti Itu Terima 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 Kasih Insyaallah Ini Kita Sudah Lakukan Karena Kita Mengacu Kepada Program Wali Kota Kita Bapak Hildi Untuk Menggiatkan Kooperasi Nah Tentunya Kelurahan Negari Mendengar Itu Karena Ingat Bahasa Pak Wali Kota Kita Bahwa Inovasi Tidak Perlu Biaya Tetapi Ini Kita Lakukan Alhamdulillah Kayak Contoh Penjualan Hewan Kurban Yang Totalitas Hampir 600 Juta Itu Kita Lakukan Tanpa Modal Sukses Nah Dan Sekarang Ini Kita Sudah Bicara Sama Pak Wali Terkait Dengan Kondisi Pasar Yang Masih Sangat Tradisional Insyaallah Pak Wali Kota Kita Bersama Mungkin Dengan Pihak Pihak Lain Akan Membantu Membangun Pasar Yang Tradisional Banget Menjadi Agak Modern Oke Tentunya Seperti itu Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Atas Simbawan Pak Wali Kota Cilegon Untuk Lebih Memajukan Kooperasi Dan UMKM Oke Supaya Saya Pengen tahu Awalnya Itu Berapa Kios Dan Antusias Masyarakat Sampai Sekarang Saya Dengar Lebih Daripada Awal Boleh Disampaikan Bang Terima Kasih Awal Mula Kios Kita Bangun Hanya 18 Keterbatasan Sebetulnya Itu pas Sesuai dengan UMKM Yang berminat Tetapi Satu minggu Kedepan Mereka Nambah Sampai detik ini Alhamdulillah Yang daftar Sudah 46 Kios Atau Calon Berdagang Hanya Kita Baru Mampu Menampung Alhamdulillah Kemarin Ini Satu minggu Yang lalu Nambah 2 kios Berarti 20 kios Saya Juga Memohon Melalui Logas TV Ini Mudah Mudahan Masyarakat Kami Yang 26 Yang Belum Memiliki Kios Mudah Mudah Secepatnya Ada Pihak-pihak Yang membantu Untuk Membangun Pasar Salah Satu Sabar Dulu Tentunya Dari Pihak Kelurahan Akan Berupaya Untuk Perusahaan Bagaimana Untuk Saling Mengembangkan Memajukan Pasar Tradisional Ini Oke Selamat Lugas TV Berbicara Nurah Yang satu Ini Ini Super Sibuk Dan Saya Dapat Isu Juga Informasi Selalu Keliling Masyarakat Lalu Kapan Buat Keluarga Kebetulan Ada Pak Lurahan Ibu Gimana Bapak Kalau Pak Lurahan Selalu Keliling Keliling Kemungkinan Sedikit Waktunya Buat Keluarga Apa Dukungan Ibu Terhadap Pak Lurahan Bapak Saya Ikut Sama Bapak Keliling Sama Bapak Sering Ikut Menampil Bapak Dalam Hal Apapun Oke Artinya Apa Yang Bapak Sangat Dukung Oke Sahabat Lugas TV Tadi Pagi Juga Saya Dapat Kabar Benar Ini Bang Namanya Wartawan Bang Lalu Tahu Ada Pembagian Batik Di Tempat Ini Itu Pembagian Batik Dari Pak Lura Atau Dari Mana Bisa Sampaikan Terima Kasih Pertama Memang Pembagian Batik Yang Warna Hitam Dan Buti Memang Alhamdulillah Dari Bapak Wali Kota Kita Sudah Dibagikan Kepada Para Kader Cilegon Mandiri Alhamdulillah Sebanyak 51 Orang Tentunya Kita Untuk Lebih Menyemangatkan Para Kader Untuk Lebih Semangat Terkait Dengan Dukungan Program Pak Wali Kota Pak Hedi Maka Tadi Pagi Juga Saya Bagikan Batik Untuk 51 Kader KCM Terima Oh Luar biasa Tentunya Saya Juga Harus Tanya Nih Karena Ada Melenial Ketua Karang Taruna Disini Bagaimana Respon Teman-teman Dari Karang Taruna Dengan Sikap Dan Upaya Dan Tindakan Yang Dilakukan Seorang Lurah Randakari Saya Meminta Tanggapannya Silahkan Adina Apa tanggapan Adina Kami sih Dari Karang Taruna Selama ini Pak Lura Berkomunikasi Dengan kami Sangat Baik Mencoba Menyelesaaskan Program-program Dari Karang Taruna Dan Kelurahan Randakari Ada pun Program-program Yang sudah Kami Buat Dengan Bapak Lura Dengan Support Pak Lura Yang Sangat Luar Biasa Ini Dari Hitanan Masal Di awal Tahun Yang memang Dimana Awal Tahun Ini Jarang Kita Punya Dana Tapi Dengan Berkat Palura Dengan Nego Palura Yang Luar Biasa Ini Alhamdulillah Sukses Hitanan Masal Kemudian Di Pertengahan Tahun 2023 Ini Kita Sudah Mengadakan Turnamen Bola Volley Dimana Untuk Meningkatkan Pemuda Pemuda Yang memang Suka Ataupun Mempelajari Volley Agar Bisa Berkembang Dan Kita Siap Kemudian Untuk Kedepannya Program Yang Memang Akan Dilaksanakan Sudah Berkonsultasi Dengan Palura Alhamdulillah Palura Selalu Mendukung Kemudian Memang Palura Membuat Program Sendiri Dan Kami Sering Dilibatkan Dan Sering Membantu Palura Maka Kami Sudah Mengapresi Sangat Luar Biasa Palura Tidak Mengenal Waktu Bahkan Kita Sampel Yang Arjen Kemudian Juga Memang Palura Ini Sangat Di Kalangan Muda Sangat Mengikuti Gayanya Beda Dengan Yang Lain Alhamdulillah Ada Satu Hal Yang Sangat Positif Di Palura Selalu Memberi Wejangan Terhadap Kau Muda Untuk Bagaimana Menciptakan Lapangan Kerja Bagaimana Kita Untuk Berinovasi Kemudian Juga Palura Mengikuti Gaya Kita Jadi Kita Tidak Kaku Dengan Pimpinan Kita Sendiri Mungkin Itu Saja Dengan Kata Lain Dukung Habis Buat Pak Lurah Oke Sahabat Tentunya Tentunya Ada Teman Teman Daripada Kasih Disini Tentunya Berbicara Sinergitas Saya Mencoba Mau Tanya Apa Tanggapan Selama Berada Bertugas Bersama Sama Dengan Pak Lurah Mungkin Dari Pak Lebih Dulu Pak Terima Kasih Sahabat Lugas TV Alhamdulillah Ketika Saya Bergabung Di Kelurahan Randakari Pada Tahun 2022 Di bulan Agustus Kami bersama-sama Pak Lurah Sudah Komitmen Untuk Bagaimana Cara Mengembangkan Pembangunan Baik Itu Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Yang Itu Adalah Di Tupok Sisa Di bidang Pembangunan Maupun Di bidang Sarana Yang Lainnya Selama Disini Kami Bersama-sama Pak Lurah Ikut Membangun Program-program Pembangunan Di wilayah Kelurahan Randakari Salah satunya Adalah Yang Jadi Program Unggulan Di Kota Silegon Bang Yaitu Salira Sarana Prasarana Lingkungan Rukun Warga Itu Yang Dananya 100 juta Per RW Tetapi Tidak Hanya Sebatas Itu Pak Lurah Mempunyai Komitmen Dan Gagasan Untuk Selalu Bekerjasama Dengan Pihak Lain Dengan Pihak Industri Dan Alhamdulillah Di Kelurahan Randakari Ini Kita Mendapatkan Tiga Program Bedah Rumah Dari PT Krakatostel Alhamdulillah Mungkin Mungkin Dari Tentang Keamanan Keceritipan Terima kasih Saya Dari Kasih Pemerintahan Keamanan Terantibu Saya Berterima kasih Sama Pimpinan Kita Yang Selalu Mengajari Kita Dari Enggak Bisa Menjadi Bisa Tentang Kegiatan Kegiatan Kita Selalu Lancar Selalu Disupport Sama Pak Lurah Dan Atas Bimbingan Pak Lurah Semua Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Pemerintahan Dan Terantibum Sukses Semua Dan Untuk Terakhir Kegiatan Yang Akan Dilakukan Terantibum Adalah Nanti Hari Jumat Tanggal 15 Desember Yaitu Tentang Siaga Bencana Yang Insya Allah Akan Dinarasumberi Dari BPBD Mungkin Itu Saja Assalamualaikum Oke Sahabat Menarik Tentunya Ada juga Di sebelah Ibu Kasih Dan Bapak Ini Mungkin Minta Pendapat Selama Bergabung Dengan Pak Lurah Apa Tangkapannya Bu Sama Pertanya Siakan Alhamdulillah Saya Dari PPM Kasih Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Alhamdulillah Pak Lurah Ini Sangat Bagus Sangat Mendukung Dari Segi Bantuan Ya Pak Ya Dari Segi UMKM Pokoknya Insya Allah Dan Alhamdulillah Semuanya Maju Dan Masyarakat Selalu Antusias Antusias Bersemangat Untuk Meningkatkan UMKM Seperti Dengan Kadar-kadarnya Pak Lurah Ini Alhamdulillah Dekat Sekali Dengan Para Mak-mak Masya Allah Ini Menjadi Idola Mak-mak Ini Pak Lurah Masya Allah Pak Lurah Selalu Perhatikan Apa sih Kebutuhan Kader Kebutuhan Kebutuhan Yang lain Dari Segi Kesehatan Kesehatan Alhamdulillah Pak Lurah Selalu Respek Itu Aja Mungkin Kurang Lebihnya Dari Saya Sedikit Oke Gak Apa Pada Intinya Yang bisa saya tangkap Selain Jadi Lurah Memiliki jiwa Seorang guru Mengajari Kira-kira gitu ya Mengajari Ilmu yang Dia Dapat Yang ada Dibagikan Kepada Kepada Yang ada Disini Kira-kira Gitu ya Bu Luar biasa Pak Lurah Kita tahu Bahwa di Kota Celegon Itu ada 43 Kelurahan Kalau Tidak Salah Pak Lurah Juga Salah Satu Bukan Salah Satu Ketua Peguipan Lurah Kota Celegon Tentunya Yang dikatakan Pak Wale Tadi Ayo Kembangkan Inovasi Inovasi Melalui Ketua Peguipan Boleh dong Bersama-sama Di setiap Lurah Yang ada Di Kota Celegon Dengan tujuan Membangun Membentuk Suatu Inovasi Dengan tujuan Mencindah Terakan Masyarakat Sekitar Silahkan Terima kasih Saya Ketua Pak Giyuban Lurah Sekota Celegon Mengajak Pada Teman-teman Lurah Yang Jumlah 43 Kelurahan Mari kita Sama-sama Membuat Inovasi Yang tidak Perlu pakai Modal Dan tidak Perlu pakai Hal-hal lain Tentunya Tidak ada Lain untuk Mesejahterakan Masyarakat Kita Masing-masing Dan Insya Allah Kalau kita Punya inovasi Asal dengan Ternyataan Baik Inovasi Kita Pasti Terhujuk Para teman-teman Melalui Media ini Kita Mengajak Teman-teman Sesuai Dengan Program Wali Kota Kita Bapak Haji Hili Agusian Pertama Membuat Kooperasi Yang kedua Membuat Sebuah Inovasi Yang Bertujuan Untuk Mesejahterakan Masyarakat Kita Terima kasih Oh Luar biasa Yang penting 2K Kebanggaan Dan Komitmen Kita Tahu Pak Lura Bahwa Tahun Depan Ada Tahun Politik Tentunya Juga Negara Kita Pemerintahan Pusat Juga Menggalakan Baik Kepolisian Baik Dari TNI Polri Mengajak Untuk Pilkada Pemilu Damai Dari Ketua Pegu Gupan Juga Dari Kesempatan Juga Boleh Mengajak Masyarakat Untuk Bagaimana Pemilu Damai Terima kasih Alhamdulillah Kemarin Empat Hari Lalu Kita Diundang Polda Banten Untuk Mewakili Ketua Lurah Sekota Cilgon Dan Yang Hadir Pada Waktu Perwakilan Ketua Dari Kota Tangerang Lebak Kabupaten Serang Dan Panagelang Kita Sepakat Untuk Melaksanakan Pemilu Damai Tentunya Saya Juga Melalui Lugas TV Berharap Kepada Kelurahan Yang Lain Dan Pada Teman Teman Yang Lain Yuk Kita Galakkan Kita Junjung Tinggi Untuk Melaksanakan Pemilu Damai Tanpa Manipolitik Tentunya Terima Kasih Oke Oke Sahabat Lugas TV Perbincangan Singkat Tentunya Padat Tujuannya Dari Kecamatan Cewandan Salah satu Di Kelurahan Randakari Ada Inovasi Inovasi Yang Luar Biasa Yang Tentunya Bisa Menjadi Edukasi Kepada Semua Aparat Desa Ataupun Kelurahan Senusantara Tujuannya Inilah Inilah Yang Dilakukan Sosok Pak Lurah Yaitu Lurah Randakari Yang Menciptakan Kooperasi Dengan Berjalan Dengan Baik Dengan Kemauan Dan Komitmen Dan Sudah Dinikmatin Oleh Masyarakat Sekitar Kelurahan Randakari Dan Juga Membuka Suatu Pasar Tradisional Tingkat Kelurahan Yang Yang mana Ini Jarang Jarang Sekali Setahu Kita Yaitu Hanya Di tingkat Pasar Tradisional Tingkat Kecamatan Beliau Membuka Terobosan Di tingkat Kelurahan Walaupun Baru Setiap Hari Rabu Dan Minggu Ya Bang Tentunya Kedepannya Ketika Antusias Masyarakat Sekitar Bisa Jadi Setiap Hari Buka Pasar Ini Oke Demikian Yang Kami Sampaikan Langsung Dari Kantor Kelurahan Randakari Kecamatan Cewandan Kota Telekom Provinsi Banten Sampai Jumpa Kecamatan